Intro Perkenalkan, nama saya Agusulur Putra dari Persis Fotografi yang mana mungkin Anda sebagian sudah ada yang kenal sebagian lebih belum saya menjabat sebagai ketua di Persis Fotografi mungkin untuk pertemuan kali ini dikarenakan ada tiga pemateri ya ada Kang Ilal terus ada Kang Yoga dari Fotografer Muslim mungkin saya akan lebih memaparkan berbagi tentang sejarah berdirinya Persis Fotografi itu sendiri ya kalau untuk teknik memotret teknik video nanti bisa di Kang Ilal bisa di Kang Yoga atau nanti ada di YouTube channelnya Kang Ilal bisa di subscribe ya YouTube channelnya kalau saya belum punya punya sih tapi nggak ada konten-konten kayak gitu latar belakang saya latar belakang saya sejarah pendidikan sejarah di STKIB Persis jadi mungkin mau mengulas sejarah singkat berdirinya Persis Fotografi tujuannya ya mudah-mudahan ada yang terinspirasi juga gitu ya cerita saya cerita kelam Persis Fotografi itu sendiri berdiri ya dari sekitar tahun 2014 ke 2015 berawal mungkin dari perkumpulan fotografer jadi saya Kang Ilal kemudian teman-teman yang lainnya tergabung di sebuah komunitas fotografer yang ada di Bandung Selatan jadi belum berdiri ya waktu itu tergabung kemudian dari komunitas tersebut saling berkenalan berkenalan ada yang dari Balai Endah gitu ya setelah ngobrol-ngobrol eh ternyata sama juga orang Persis gitu ya yang dari Banjaran eh sama juga orang Persis seperti kebanyakan mungkin apa ya seperti kebanyakan komunitas-komunitas fotografer pada umumnya objek fotonya itu mereka kan rata-rata bebas kadang-kadang kalau bagi kita gitu ya tidak kadang berbenturan dengan hati nurani objek fotonya itu model modelnya itu bisa hijab bisa seksi bisa non hijab untuk kita terutama saya saya misalkan di Persis anggota pemuda kemudian teman-teman yang lain sama gitu ya aduh pemuda matret matret model seksi terus di upload berteman ketua pemuda wah matret model terus di upload seksi wah dicari dari kegundahan-kegundahan itu kemudian saya dan teman-teman yang lainnya terinspirasi bagaimana kita kalau kita bikin sebuah komunitas fotografer yang isinya foto-fotonya itu tidak melanggar syariat khususnya kita bagi kita orang Islam khususnya orang Persis gitu ya objek fotonya sebuah komunitas yang objek fotonya itu tidak melanggar syariat mikir-mikir berinspirasi dari postingan-postingan senior kita di komunitas yang umum itu yang ternyata beliau juga masih orang kita gitu ya orang Persis juga wah ternyata kegiatan dakwah Persis itu cukup menarik juga kalau dijadikan objek kegiatan dakwah Persis dan otonomnya bangunan-bangunan Persis tokoh-tokoh Persis aksesoris tentang Persis pokoknya semua yang berkaitan dengan Persis cukup menarik juga sangat menarik untuk dijadikan sebuah objek fotografi hanya wah kita bagaimana kalau kita bikin komunitas fotografer Persis yang objek fotonya itu seputar kegiatan dakwah Persis kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan Persis mulai bangunan tokoh aksesoris boleh yang dulu kalau dulu seperti itu maka dibentuklah dibentuklah komunitas fotografer Persis yang awalnya itu suka misalkan kalau ada kegiatan Persis nih demo demo ke gedung sate kita ikut ke sana motret motret kegiatan-kegiatan aplod motret kegiatan Persis aplod pembukaan muktamar Persis yang dimana di gedung di Gor Citra Arena sekitar 2014 atau 2015 kita ikut ke sana di sana mungkin banyak yang lihat hasil-hasil karya kita kemudian disuruhlah ke event-event atau acara-acara yang memang resmi acara resmi yang pertama kita ikuti itu yaitu perkemahan Sabtu Ahad atau persada yang biasa diadakan oleh pemuda Persis Kabupaten Bandung di Gunung Puntang itu sekitar 2015 juga maka kita ikut jadi panitia disana kokdar pertamanya istilah yang dari kecamatan pemuda dari Cangkuang pemuda Persis dari Pamungpek pemuda Persis dari Balendah dari Banjalan mereka bertemu disana kemudian kita disuruh motret membantu panitia dalam mendokumentasikan Alhamdulillah hasilnya lumayan mereka suka kemudian pas ada acara lagi mau muktamar pemuda Persis kita disuruh lagi motret dan launchingnya itu pas launching pertama komunitas fotografer Persis ini yaitu pas acara yang di si Jalak Harupat mungkin pada ikut gak yang acara Persib Bandung eh Persib Legend dan Persus Persib eh pemuda Persis misalnya si Jalak Harupat kita medadak bikin kawas kawas yang ini alhamdulillah beberapa hari jadi udah kita share untuk open recruitment kebaratnya open recruitment pada saat itu anggota mau anggota pemuda anggota anggota hima anggota persis persis kalau suka fotografi ayo ikut membantu mendokumentasikan acara persis legend persis pemuda persis yang disijal Pakupat itu alhamdulillah pada saat itu mulai ketahuan eh ternyata di jamiah kita khususnya yang ada di Kabupaten Bandung ternyata banyak juga fotografer sampai terhimpun sekitar 25 atau tiga puluhan 25 atau tiga puluhan di sana sekaligus kita launching saja kita launching launching baju barunya kemudian ada apa semanduk patah-patahnya alhamdulillah nah dari sana kita beres di sana langsung kita disuruh untuk motret di acaranya muktamar persis yang di pondok gede baru motret beberapa kali di acara jamiah langsung disuruh motret di muktamar yang mana muktamar itu kedatangannya kan kedatangan orang-orang penting ada wakil presiden ada menteri-menteri ada orang-orang penting di sana alhamdulillah kita berangkat ke sana ya ada beberapa orang yang berangkat ke sana jadi nambah lagi pengalaman mungkin kalau secara jelasnya kesini-kesininya kita kebanyakan disuruhnya itu dokumentasi kegiatan acara pemuda-pemudi himah-himi yang mau didokumentasikan mereka menghubungi kita kemudian kalau kita bisa kita garap dokumentasinya dulu belum ada foto eh belum ada video dulu masih kebanyakan foto-foto kesini-kesini Kang Ilal bertransformasi dari fotografer menjadi videographer nah kebanyakan video-video yang diunggah di versi fotografi itu karyanya Kang Ilal dia lebih istilahnya lebih progresif di dalam ilmu memahami ilmu-ilmu fotografi setiap perkembangan-perkembangan zaman itu diikuti diikuti hingga bertransportasi bertransformasi dari yang dulu video itu biasa sekarang kan sinematik gitu ya kita bikinnya sinematik juga gitu bertransformasi dan Alhamdulillah banyak disukai gitu juga video-videonya gitu dan akun youtube-nya persis fotografi juga ya Kang Ilal boleh disubscribe Alhamdulillah sudah dimonetasi dan sudah menghasilkan meskipun belum besar ya sudah bisa ditarik gitu ya untuk dana perjuangan dakwah kita gitu ya karena kalau kalau setiap acara kita terus-terang tidak menarik harga kalau saya di wedding Kang Ilal di wedding punya vendor masing-masing kalau wedding berani kita nari harga jutaan gitu ya tapi kalau ketika di acara persis tidak tidak berani tapi Alhamdulillah suka ada untuk keberlangsungan dakwah kita minimal untuk transport dan untuk biaya-biaya upload kan kalau yang kita upload itu kan 500 300 itu paling sedikit gitu ya seribu seribu foto di dalam facebook itu silakan seribu foto hasil kita dalam satu kegiatan butuh kuota yang besar Alhamdulillah setiap panitia mereka mengerti dan jadi serana untuk dakwah kita kemudian untuk objek-objek foto mungkin kalau secara detail saya disini tidak bisa menerangkan sebenarnya saya yakin anda-anda semua khususnya KPI kebanyakan sudah tahu mungkin tentang kamera segitiga exposure teknik-teknik motret bagaimana teknik motret slow speed panning landscape mungkin ada mengerti atau nanti bisa di materinya Kang Ilal makanya saya disini tidak bikin slide tidak bikin powerpoint yang pertama untuk teknik bisa dipelajari sendiri sebenarnya nantinya masuknya ke pasien ke pasien diri sendiri anda sukanya kemana rasa fotografinya kemana nanti bisa kalau dipaksakan ini harus gini saya tidak silakan saja banyak di youtube kalau yang untuk persis fotografi yang ada di facebook itu mungkin notret persis fotografinya minimal minimal foto-foto kita istilahnya dijadikan pamplet pamplet pengajian kadang banyak yang ingin bawa Kang minta foto Ustadz Anu untuk pamplet pengajian oh silahkan Alhamdulillah gitu ya daripada istilahnya kalau kita upload foto-foto Anu ke syariat jadi dosa tapi ketika kita upload foto-foto Ustadz dijadikan pamplet-pamplet pengajian kan mungkin manfaat ke kitanya juga mungkin inginnya ada ada pahala juga mudah-mudahan gitu ya jadi oh motretan Ustadz eh baik mudah-mudahan potret dijadikan pamplet pamplet untuk mengajak kebaikan kebaikan Alhamdulillah mudah-mudahan kebagian risiki pahalan kebagian kalau cemohan cemohan ya pasti adalah gitu ya teman-teman di FM juga fotografer muslim mungkin di FM juga sama gitu ya ketika mereka membuat FM PC-misi sama ada kegundahan-kegundahan atau ada kesamaan PC-misi gitu ya saya muslim saya persis bagaimana kalau kita bikin komunitas fotografer muslim bagaimana kita bikin komunitas fotografer persis yang isinya tentang dakwah persis yang isinya tentang dakwah islam itu kan ada kesamaan daripada mengunggah foto-foto yang tidak berfaedah yang nantinya ya merugikan kita sendiri kalau-kalau motretnya saya kalau di komunitas gitu ya kalau motret nanti motret kadang tapi tidak di upload tidak di upload isiun tidak di upload kecuali kalau motret teman-teman yang model hijab itu juga dibatasi gitu ya disipi omongan itu benar minimal seperti itu ya mudah-mudahan kalau untuk tekniknya bisa dipelajari atau bisa nanti sharing kita apa itu juga kita adakan lagi acara yang misalkan gagak gak harus formal kayak gini juga gitu ya di warung-warung kopi kita ngumpul yuk kang kita ingin belajar anu teknik motret slow speed teknik motret landscape terus teknik video sinematik bagaimana ya nanti bisa kalau untuk sekarang saya hanya ingin memwaparkan sejarah singkat berdirinya persis fotografi mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan menjadi nilai-nilai kebaikan khususnya untuk diri saya dan untuk dakwah persis pada umumnya mungkin itu saja berhubung ada tiga mungkin takut kelamaan terima kasih kalau nanti ada pertanyaan nanti saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih untuk bagaimana kami terima kasih